What's up Teno, welcome back to Rekazan Warframe Radio dimana kita akan ngobrolin segala hal tentang dunia Warframe Video kali ini agak beda dari biasanya ya aku sedang mencoba sebuah format baru yaitu Warframe News Update dimana aku akan membahas tentang konten-konten baru yang ada di dunia Warframe kebetulan kan kita baru saja mendapatkan konten baru berupa Octavia Prime nih nah aku pengen nunjukin kepada kalian ada apa aja di konten baru ini sambil kita intip-intip sebetulnya bentuknya Octavia Prime itu kayak gimana nah pertama-tama aku akan ngajak kalian nontonin dulu nih trailernya Octavia Prime dan disini kita bisa lihat ada keterangan available now on all platforms artinya konten ini dirilis bersamaan di semua platform biasanya kan kalau Warframe itu kadang-kadang kontennya yang konsol dapetnya telat ya visi duluan baru konsol tapi sekarang enggak barengan kalian akan langsung mendapatkan konten Octavia Prime nah disini kita bisa lihat perbedaan yang paling mencolok dari Octavia Prime dibandingkan Octavia biasa pertama adalah rollernya kalau kita ngeluarin skillnya Octavia kan ntar dia bakal ngeluarin roller yang akan mengeluarkan lagu sambil mendamage musuh nah kalau Octavia biasa itu bentuk rollernya cuma bulat doang tapi sekarang berubah menjadi kayak roda gitu ya nah ini bisa kita lihat bagaimana Octavia Prime kalau lagi beraksi di jambulnya lalu di bagian tangan kanan kirinya itu ada apa istilahnya kayak RGB gitu ya dia nyala-nyala sambil bergedip-gedip jadi memberikan suasana seolah-olah kayak lagi di lampu disco gitu RGB nah dari bentuknya juga bisa kita lihat apa ya dibandingkan Octavia biasa itu dia cenderung lebih ramping lebih lancip-lancip dan intinya kesannya tuh kayak lebih tangguh lah menurutku dia terlihat seperti warframe yang gak cuman jago main musik doang tapi lebih terlihat seperti warframe yang jago berantem bentuk kepalanya juga menyerupai apa ya mungkin kayak mirip kayak Sentai gitu atau mungkin mirip kayak Kamen Rider jadi lebih keren lalu disini kita bisa lihat bahwa bersamaan dengan dirilisnya Octavia mereka juga merilis konten yaitu Octavia Prime Access apa itu Prime Access? ini buat kalian yang belum tahu ya Prime Access itu adalah paket pembelian paket pembelanjaan yang bisa kalian beli untuk mendapatkan konten-konten terbaru tapi sebetulnya jangan salah sangka bukan berarti kalian gak bisa mendapatkan Octavia Prime secara gratis sebetulnya bisa ini kalau kalian pengen mendapatkan jalan pintas aja bisa beli Prime Access dan dia membagi menjadi 3 kategori yang paling murah yaitu kategori Malet kalian akan mendapatkan 1050 Platinum dan 2 senjata Prime yaitu Tenora Prime dan Pandero Prime harganya 300 ribu ya paket kedua yaitu paket Resonance dia adalah 2625 Platinum kalian juga akan mendapatkan Octavia Prime secara langsung secara instan ditambahkan dengan 2 senjata tadi plus Avatar Octavia Prime ini lebih mahal 480 ribu harganya lalu yang paling tinggi adalah paket pembelian sejumlah 840 ribu rupiah kalian bakal mendapatkan sejumlah 3.990 Platinum Octavia Prime secara instan senjata Prime Tenora dan Prime Pandero lalu Avatar Octavia Prime ditambah dengan Prime Accessories nah jadi benda-benda yang ada di sini ini bisa kalian farm dalam game gak perlu beli gak apa-apa tapi kalau yang Prime Accessories ini ini gak bisa kalian farm ini adalah benda-benda eksklusif yang hanya bisa kalian dapatkan kalau kalian beli isinya apa aja nah ini nih isinya nih kalian akan mendapatkan ada Glissanda Prime Armor Serenidine Prime Shandana ditambah dengan ada gitar ya ini Aristei Prime Shauzin dan beberapa Resource Booster sama Affinity Booster dengan harga 300 ribu rupiah jadi kalau misalkan kalian cuma pengen item eksklusifnya doang nih kalian gak perlu beli yang atas ini gak apa-apa Octavia Prime, Tenora Prime ini kan bisa di farm tapi kalau kalian pengen beli yang eksklusifnya doang harganya 300 ribu kalian akan mendapatkan paket ini nih Glissanda Prime Serenidine Prime dan Aristei Prime nah Serenidine Prime Shandana tuh kira-kira kayak gini bentuknya jadi memang bentuknya bertema Octavia ya ada RGB-RGB-nya juga muter-muter nih lumayan keren ya kayaknya cocok buat ditaruh di warframe yang punggungnya gak terlalu ramai kalau misalkan ini kita taruh di punggungnya Titania gitu kayaknya kurang cocok karena dia gede nih jubahnya berikutnya ada Glissanda Prime Armor ini tuh aksesoris tapi gak cuma satu dia terbagi-bagi menjadi beberapa potongan ya misalkan ini nih dia Glissanda Prime Chest Plate dia adalah aksesoris buat dada yang bentuknya bertema Octavia dengan ada RGB muter-muternya kayak gini lalu ada ini juga Glissanda Prime Light Plate ini aksesoris buat kaki yang bertemakan Octavia dengan ada RGB-RGB-nya juga terus terakhir ini ada Glissanda Prime Shoulder Plate nah ini bentuknya sama kayak tadi ya masih bertemakan Octavia dan juga ada RGB-nya muter-muter yang mirip kayak Mandacord ya ini intinya itulah ini gak mempengaruhi gameplay ya semuanya hanya aksesoris yang terakhir adalah item gitar atau Shao Xin yang bernama Ariste Prime Shao Xin bentuknya kayak gini ya hitam dan emas ini mirip dengan gitar di dunia nyata kalau kalian tahu tuh namanya Les Paul Black Beauty nah itu kayak gitu tuh Black Beauty item emas elegan sekali dan ini sangat keren tapi tentu saja ingat ini hanya kosmetik gak wajib gak mempengaruhi gameplay perubahan berikutnya yang kalian perlu tahu adalah perubahan di Nightwave kalau kalian buka Nightwave sekarang bakalan ada dua item yang bisa kalian beli yaitu Nighthills Obliate dan ini nih kunci buat memasuki Nighthills Obliate jadi gunanya apa? kalau Nighthills Obliate tuh sebetulnya aksesoris ya dekorasi yang bisa kalian taruh di orbiter kalian nah tapi kalau misalkan kalian ingin masuk dalam Nighthills Obliate kalian bayar 50 intermission crate dan kalian bakal bisa melawan si Nighthills atau si Glassmaker kemarin jadi kalau kalian yang belum sempat melawan Nighthills di season kemarin kalian bisa mengalahkan Nighthills dengan cara membayar 50 intermission crate rewardnya atau imbalannya kalau kalian mengalahkan Nighthills itu adalah pedang yang bernama Vitrika pedang ini memiliki kekuatan khusus di mana kalian bisa membuat musuhnya berubah menjadi kaca tapi kalau kalian sudah punya pedang Vitrika nanti imbalan yang kalian dapatkan setelah mengalahkan Nighthills akan berubah menjadi Riven Mode tapi tentu saja isinya random nah ini bisa kalian lihat kira-kira beginilah ya penampakan atau penampilan Nighthills Obliate kalau kalian pajang di orbiter ya lumayan lah buat kalian yang ingin mendapatkan Octavia Prime secara gratis caranya bisa dengan membuka 4 relik berikut yaitu Aksi O5 ini untuk Octavia Prime Blueprint Lidh G3 untuk Octavia Prime Neuroptics Blueprint Neo Z7 untuk Octavia Prime Shasis Blueprint dan Meso D6 untuk Octavia Prime Systems Blueprint nah bersama dengan munculnya Octavia Prime ini ada juga beberapa item yang hilang sebetulnya nggak hilang permanen sih tapi sementara hilang nggak bisa kalian dapatkan dengan cara farming atau istilahnya itu Fault ada 3 benda yang hilang yang masuk dalam Fault yaitu pertama Tepedo Prime yang kedua adalah Strada Far Prime dan yang ketiga adalah Equinox Prime ini Warframe Equinox Prime ya jadi kalau misalkan diantara kalian ada yang belum punya Equinox Prime dan kalian pengen farming untuk sementara kalian nggak bisa melakukannya dan kalau misalkan kalian ingin membelinya dari orang dengan menggunakan Platinum siap-siap aja kemungkinan besar harganya bakalan naik karena Equinox Prime sudah masuk dalam Fault di samping itu bersama dengan Octavia Prime meluncur ini kita juga akan kehilangan event Valentine ya durasinya sudah mau selesai dan berikutnya kita akan bersiap-siap menuju konten update besar berikutnya yang disebut Call of the Tempestari oke guys, kira-kira begitulah video Warframe News Update kita untuk kali ini ya nah, gimana nih menurut kalian? apakah kalian suka dengan video dengan format seperti ini? kalau misalkan peminatnya banyak maka aku akan lebih banyak lagi membuat video News Update untuk membahas konten-konten Warframe yang terbaru silahkan tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian dan kita akan ketemu lagi di video Warframe berikutnya bye-bye, tenno